Halo Sobat Isistok, ketemu saya lagi, kita mau bahas perusahaan-perusahaan LQ45 yang sudah keluar laporan keuangan semester 1 2022. Kali ini kita bahas United Tractor nomor 43 ya. Ini kita lihat kabar dari Emiten, United Tractor memukulkan laba bersih Rp10.4 triliun pada semester pertama 2022. Naiknya luar biasa, 129 persen. Oke, nah ini tentunya menarik banyak pengamat yang merekomendasi saham ini. Kita lihat harganya, memang naik terus ya UNTR, lagi naik terus nih. Nah, hari ini memang indeks lagi naik. Sekarang sudah mencapai posisi Rp30.500. Rp30.500. Rp33.000, malah sempat open, hanya Rp30.750. Oke, kita mau bahas analisa fundamental murni dengan menggunakan bukunya Benjamin Graham, Security Analysis, dan Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett. Nah itu, sekarang itu sudah Anda bisa peroleh formulasi daripada menghitung nilai wajarnya atau intrinsic value melalui Google Play Store. Nama aplikasinya Easy Stock. Anda ketik aja nih, double Z-Y-S-T-O-C-K. Bisa Anda pelajari tutorialnya dan kita akan membongkar laporan keuangan. Oke, kita lihat laporan keuangan. Ini sudah. United Tractor, 31 Juni. Ya kan? Oke. Pertama yang harus kita lihat adalah Current Asset. Tetapi di Current Asset, kita harus waspada untuk mencari net-nya atau bersihnya. Berarti ada komponen-komponen lain yang kita harus keluarkan. Di sini kita lihat yang pertama adalah uang muka dan dibayar di muka. Pajak dibayar di muka. PPN dan pajak lainnya. Eh, PPH itu Pajak Penghasilan Badan dan pajak lainnya. Kenapa? Itu hanya catatan akutansi. Kemudian proyek dalam pelaksanaan. Proyek pelaksanaan itu belum serah terima. Pihak ketiga, pihak berelasi. Sekian-sekian. Oke, kita lihat lagi. Kalau utang jangka pendek-jangka panjang jelas. Dan kemudian kalau ekuitas kita nggak... Karena ekuitas itu kenapa kita nggak berhitungkan. Ekuitas itu kan bertambahnya, pertambahannya berasal dari laba tahun kemarin. Nah, itu tidak perlu kita ini. Atau paling tidak gini. Itu kan kalau laba perkuarta, laba persemesteran, itu kan dimasukkan dalam ekuitas. Oke. Kita lihat di profit and loss. Pendapatan bersih. Terus pendapat laba kotor. Laba periode berjalan. Yang kita perhatikan hanya ini. Laba periode berjalan setelah pajak penghasilan. Di sini angkanya 11 triliun, 4. Nah, tapi di sini kita harus perhatikan juga. Kalau kita menghitung ini kan hanya core business-nya. Yang ada di emiten United Tractor. Yang ada di perusahaan United Tractor. Bukan yang di luar. Meskipun itu anak perusahaannya. Tapi kalau dia sudah bergerak sebagai entitas yang berbeda, itu kita tidak masukkan. Bagian laba bersih atas asosiasi dan joint venture. Itu kita tidak masukkan. Kita konservatif hitungnya. Oke. Kemudian kita lihat ada dividen enggak di sini. Kita lihat ada dividen. Nah, ini dividen. Sebesar 3,375 triliun. Oke. Kita mau lihat sekarang ada enggak NPL-nya. Non-performing loan. Nah, ini ditulis setelah lewat jatuh tempo. Sekitar 1,4 triliun ya. Tapi kita lihat di sini. Ada keterangan apa. Grup berkehakin bahwa nilai provisi atas penurunan nilai utang dan usaha dan lain-lainnya telah memadai untuk menutup kerugian. Berarti kita tidak perlu hilangkan itu. Tidak perlu keluarkan. Karena sudah tertutup gitu. Oke, terus kita cari sekarang belanja modal dan depresiasi. Nah, belanja modal ini kita pakai totalnya semua. Dan kita depresiasi pakai ini. Nah, ini bisa saja aset dalam penyelesaian. Ini dikurangkan di sini bisa. Ya, artinya kita mulai tidak terlalu konservatif. Kalau kita melihat ini sebagai growth storm, Anda bisa kurangin aja nanti dalam perhitungan. Oke. Sekarang kita lihat breakdown daripada profit and loss. Nah, ini lebih besar nih biaya penyusutannya. Karena ada amortitasi yang pakai yang ini. 44,6. Oke. Nah, ini juga ada nih. Penambahan nilai ini harus kita kurangkan. Eh, kita tambahkan malah. Karena kan biaya. Nah, ini keuntungan atas penjualan aset. Ini harus kita kurangkan. Keuntungan atas nilai tukar. Netonya ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kalau kita masukkan ke rumusnya Benjamin Graham. Itu hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sepertinya Anda tidak perlu susah-susah. Ini kalau Anda Ini karena nggak bisa ditampilkan ya. Di sini hanya bisa ditampilkan di mobile phone ya. Aplikasinya. Tapi akan berbentuk seperti ini. Jadi, ini adalah parameter-parameter yang kita pakai. Revenue growth-nya kita pakai 5,34. Kenapa kita cukup optimis bahwa United Tractor ini banyak bergerak di bidang pertambangan batu barak ya. Dia punya supply alat berat dan dia juga punya konsensus. Betulnya ya. Oke, di sini ada nilai advantage. Ini semua ingat. Ini kan semester 1 kan belum 12 bulan. Artinya ini semua yang terkait kepada sisi earning side atau yang terkait pada cash flow pre-cash flow itu harus di 12 bulan, kan? Oke. Kecuali di balance sheet. Balance sheet nggak perlu. Oke. Dari komponen-komponen ini akan ketemu angkanya sekian. 28 ribu sama 29 ribu. Jadi, angkanya tadi masih 30 ribu. Ini udah mencapai ke nilai intrinsiknya ini. Ini kalau Anda mau cari yang murah, ini sahamnya udah nggak murah ini. Ini saham udah mencapai nilai intrinsik. Cuma kalau Anda tadi mau kurangin. Nah, tapi mau kurangin yang ini ya. Kita lihat di... Nah, ini. Ini bisa aja ini. Tapi saya pikir upside-nya nggak terlalu banyak ya. Kalau kita kurangin. Bisa seperti itu. Nah, itu di sini. Sorry. Di sini kita lihat lagi rasio keuangan. Return on equity-nya ini kan baru satu semesternya kali dua. 1,8 kali dua kan cuma 4 persen. Kecil. Debt equity bagus. Profit margin sudah, sudah. Karena komponen pembagi dan pengalinya sudah dikali dua juga atau sudah di 12 bulan kan. Profit margin-nya tipis. Cuma 2,4. Jadi dari rasio keuangan ini apalagi sudah mencapai nilai intrinsiknya. Tidak menarik untuk dibeli. Return on asset-nya juga sekian. Dividend yield-nya ya ada. Ini mungkin capital-nya tidak pakai persen tapi 1,8. Rest earning-nya 79. Oke. Para sahabat Easy Stock ini keputusan di tangan Anda. Anda bisa menggunakan Easy Stock dan kita berjumpa lagi.